Perkembangan Islam di Nusantara khususnya di Jawa tidak begitu saja menggantikan kebudayaan yang telah ada Sebagaimana yang telah tercatat dalam sejarah Nusantara kaya akan budaya dan nilai-nilai spiritualitas Oleh karena itu bagi masyarakat Nusantara budaya dan agama tidak bisa dipertentangkan Salah satu tokoh Islam yang secara masif mendakwakan ajaran Islam dengan nuansa akulturasi budaya Dan nilai-nilai spiritualitas dalam Islam ialah Raden Umar Said atau yang lebih dikenal dengan nama Sunan Muria Salah satu ajaran yang dinisbatkan kepada Sunan Muria adalah ajaran Suluk Pambukaning Tata Malige Betal Mukarong Ajaran ini tercatat dalam karya Ronggo Wasito yang berjudul Serat Wirid Idaya Jati Suluk tersebut berisi empat ajaran utama yaitu Orang kena dahar iwak hati, tidak boleh makan hati, orang kena dahar iwak jeruan, tidak boleh makan jeruan, orang kena ngarani angan-angan, tidak boleh menyebut angan-angan, dan orang kena ngarani jinem, tidak boleh menyebut jinem atau harapan semut Keempat ajaran tersebut sangat kental dengan dimensi tasawuf dan spiritualitas yang mendalam Karena di dalamnya memiliki nilai-nilai kebajikan dan seni menata hati dalam proses penyucian jiwa atau tazkiyatun nafz Masih banyak lagi suluk atau jalan ke arah kesempurnaan batin yang ditawarkan oleh Sunan Muria Siapa itu Sunan Muria? Apa ajaran-ajaran sentralnya? Apakah ajaran-ajaran yang ditawarkan oleh Sunan Muria masih relevan di era modern saat ini? Untuk mengetahui lebih dalam permasalahan ini, mari kita ikuti bersama diskusi tentang Ngaji Suluk Sunan Muria bersama Dr. Ahmad Tajuddin Arofat, dosen Uwin Wali Songo, Semarang Acara ini dipandu oleh Rehan Dito Arifin, mahasiswa visif Universitas Indonesia dalam program Ceruk Kita Ruang Asasi Pengetahuan ke-27, Selasa 14 Februari 2023, pukul 19.30 sampai dengan 21.00 waktu Indonesia Barat Mari bergabung dan raih hidup penuh kebahagiaan Terima kasih telah menonton!